Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelur sahabatku sekalian Pondok pesantren Al Zaitun Di Indramayu maupun pimpinannya Yang bernama Panji Gumilang Acapkali membuat pernyataan kontroversi Kita tahu bersama ini Masjidis Ulama Indonesia Jawa Barat MUI Jabar Dikabarkan tengah mengusut Ajaran yang diterapkan di Pond pesantren Al Zaitun Indramayu ini Dikabarkan MUI mendapatkan sejumlah kendala Yang menghambat proses penelusuran yang mereka lakukan Sekretaris MUI Jawa Barat Kiai Haji Rafani Ahyar Juga menyatakan Pihaknya khawatir jika Pond pesantren Al Zaitun Terus-menerus membuat kontroversi Hal tersebut bisa menimbulkan Kegaduhan di masyarakat Menurut beliau Alasan MUI baru Mulai mengusut tentang Ajaran Al Zaitun ini Akhir-akhir ini adalah Karena pihak pesantren Menelihai menyembunyikan gitu Hal-hal yang dianggap Tidak umum dalam ajaran agama Islam Merespon ragam kontroversi ini Lembaga Bahsul Masail PWN U Jawa Barat Menilai Beberapa kegiatan keagamaan di Al Zaitun itu menyimpang Sehingga mereka mendesak Agar pemerintah Menindak secara tegas Pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini Sedulur sahabatku sekalian Ajaran-ajaran Panji Gumilang Ini telah memancing Polemik berlarut-larut Solusi dalam menyelesaikan masalah ini Bukannya dengan Meningkatkan toleransi Antar warga terhadap ajaran-ajaran Yang diduga menyimpang Dari Panji Gumilang Pemerintah harusnya Menegaskan kriteria kesesatan Melarangnya untuk hadir di tengah masyarakat Dan memberikan edukasi Kepada masyarakat atau publik Agar menjadi jelas tuh Pemikiran dan sikap Yang harus diambil Dalam menghadapi aliran sesat Karena Islam Mengharamkan toleransi Dalam kesesatan Sebagai seorang muslim Yang mengakui Islam Sebagai petunjuk hidup Wajib selektif Terhadap paham-paham sesat Pasalnya Dengan berkembangnya Nilai-nilai inilah Aliran sesat itu Dapat berkembang dengan pesat Toleransi ini tadi Akibatnya Tanpa perlindungan dari negara Yang berdasarkan syariah Islam Ka'fah Sulit kemurnian ajaran Islam itu Dapat dijaga Kondisi ancaman ini Dapat Melemahkan Dan Mengikis Akidah Islam Memang dalam Sistem yang Sekuler Yang mengedepankan Konteksnya Toleransi terhadap kesesatan Dengan alasan hak asasi manusia Tentu sulit Untuk Menindak Pondok pesantin Al-Jahidun Tapi bagi kepemimpinan Yang berlandaskan syariah Islam Maka sangat sederhana Bapakun pes Al-Jahidun ini Sesat Harus diberikan Ketegasan Untuk melindungi Akidah umat Panjenengan bisa berpikir Kita mau pilih sekularisme Atau memilih kepemimpinan Yang berlandaskan syariah Islam Ka'fah Demikian para pemirsa Justice Monitor Semoga Panjenengan mendapatkan banyak manfaat Dari acara kami Kita jumpa lagi di channel yang sama Jangan lupa untuk subscribe Like Dan klik tombol lonceng Di bawah ini Saya Agung Wisnuadana Dan seluruh kru yang bertugas Untuk diri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh